ya kenapa abang mesti tanya enggak perlukan saya bisa bilangin ke abang rahasia dong ya enggak 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 maksudnya begini Bang artinya ini kan kita membahas persoalan keimanan ini Bang karena kita cuman cuman mau membicarakan ujung pangkul ujung pangkalnya dimana ujung pengajaran kita antara surga dengan neraka keselamatan itu sendiri saya meyakini bahwa agama saya adalah membawa keselamatan bagi saya Bang kan gitu sih sebenarnya Bang ada dalilnya enggak ada dalilnya enggak di Alkitab saya dalilnya Bang mana coba tunjukkan ke saya penyembah Yesus masuk surga itu dimana justru jaminan masuk neraka untuk Kristen itu tertulis dengan jelas di dalam kitab saudara sama Bang sama di kitabnya Bang juga banyak enggak perlulah kita coba tunjukkan coba ketunjukkan umat Islam umat Islam masuk neraka mana dalilnya asal masuk loh ya artinya Bang begini enggak perlulah kita perdebatkan persoalan isinya tuh yang jadi persoalan sekarang Bang artinya saya imani saya punya agama sendiri begitupun abangnya Oh persoalan keselamatan begini Bang tidak akan pernah kita membuktikan secara artinya bahwa keselamatan itu disini karena tidak ada pembuktian sama sekali Anda katakan agama anda yang benar saya katakan agama saya yang benar emangnya karena lu udah balik dari surga lu katakan lu yang benar interrupsi loh interrupsi khas sebelum mengikutu orang yang enggak yakin dengan begini banget maksudnya 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 jadi gini Mirosel bagus kau turun aja kalau kau bicara tentang keyakinan dan keiman kau kau turun aja ke disini kita berdiskusi ntar dulu kau dengar dulu Tuhan kau tuh tiga dibuktikan kau buktikan dengan bukti kalau kau iman jangan ngomong sinilah bukan tempat yang dokok iman kau imani black rupo itu juga kami no persoalan gitu loh keimanan ini perlu dibuktikan gitu makanya aku selalu bilang sama kawan-kawan Kristen review ulang kok lihat ulang keimanan kebenarnya sih gitu loh sama-sama orang-orang juga kami khusus membuktikan ya udah gini aja kalau misalkan nggak mau berdebat nggak mau berdebat saya turunin aja masih banyak orang yang mau berdebat ya saya turunin aja enggak usah enggak usah enggak usah ini di sini nggak usah merajuk mirakang Iya maksudnya ini saya turun saya meluruskan aja ya aku turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh katakan enggak kok satu namanya buktikan sementara Tuhannya Yahudi bukan Yesus yang mereka sebut Elohim bukanlah Yesus Anda saja yang mengklaim Tuhannya orang Yahudi Yahudi Kristen ya Kristen beda dua agama yang berbeda Anda saja yang serakah rakus ambil Tuhannya orang bahkan di Indonesia juga Tuhannya Islam juga diambil Hai mesra kalian itu semua Tuhannya agama orang diambil semua terjemahan kitab-kitab Kristen di Bali bahasa Bali itu Tuhannya sang yang widi itu diambil juga memang serakah Albala latun yang paling lucunya ketika ditanyakan mana dia bilang rahasia malam-malam malam ya malam-malam sesunyi malam-malam baru kali ini ada orang menjawab mana Tuhannya dengan jawaban rahasia Bang Jumur rambut tadi ada chat Bang cuma di akun tiktok tapi nggak dibalas ini pertanyaan kepada kepada orang Kristen nih saya disini privasi ya soal agama tapi saya punya pertanyaan ini paling parah buat orang Kristen harus dicatat nih pertanyaan ini parah Bang ini Coba saya tanya saya catat dulu secara ya mati ini paling parah Bang harus dicatat ini ini cara cara buat orang Kristen ya apa itu mati sebelas ayat 14 catat Bang mati sebelas ayat 14 Iya Yesus berkata Yesus berkata hati Yesus berkata Yohanes Pembaptis dia itu Elia ya bang ya Yesus berkata Yohanes Pembaptis itu Elia tetapi tetapi Yohanes Pembaptis berkata dengan tidak berdusta dia tidak berdusta Bang aku bukan Elia ada di Yohanes 1 ayat 21 Yohanes 1 ayat 21 dia berkata aku tidak berdusta aku bukan Elia nah ini tidak berdusta berarti begini Bang kalau orang Kristen berkata di dalam Elia dalam Yesus itu ada roh kudus nah pertanyaannya begini Bang jika orang Kristen berkata karena dia itu Tuhan pertanyaan saya Yohanes Pembaptis sejak lahir itu dikuasai Tuhan roh Tuhan sejak lahir itu ada di luka 1 ayat 15 sejak dalam kandungan Iya luka 1 ayat 15 dia itu dipinduhi roh kudus kalau Yesus ini roh kudus turun atas dia roh kudus turun atas dia di Yordan Iya di sungai Yordan jadi ada roh di atas Yesus dan di dalam Yohanes pertanyaan Yohanes ini Yohanes ini Yohanes ini Elia atau bukan Yesus berkata dia Elia tapi dia berkata dengan tidak berdusta aku bukan Elia nah disini Yohanes itu Elia atau bukan pertanyaannya itu padahal Yohanes berkata dengan tidak berdusta berarti kan ada roh kudus yang dia aku bukan Elia yaudah ya kenapa Yesus nggak bentar-bentar ini beta punya ini musim apa Kristen Trivasi bang ini ini Trivasi rahasia lagi kayak tadi yaudah dibawa aja ya nggak usah ini kau carin Bang Jumat nggak apa-apa kedua bang Bapak Bapak bertanya kedua kepada orang Kristen itu diturunin sama modalator saya gundak bukan sama saya bukuda Rahmat diajarin tuh al-balalatun Hai hehehe John silahkan dilanjut lagi John ini anak rantau ini muslim apa Kristen Hai muslim Pak terima kasih sudah mengisahkan saya menengahkan kata-kata baik saya mau turun dulu lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh John silahkan John dilanjut lagi John Oh iya iya mau beritanya atau bertanya nih Hai terserah John katanya John mau murtadian gulunda Jumat nah sekarang ada nih orangnya silahkan ya Oh iya sawer kutip Oh coba pakai jurusnya murtadkan saya coba Ayo semangat semangat silahkan diskusi bercanda aja Oh bercanda ya kan masuk ke agama pun itu kan kalau Islam hidayah kalau Kristen kan anugerah ya udah kapan sadar ya percaya gitu aja Hai benar enggak tuh masuk Kristen itu anugerah iya anugerah Bang jadi kasih korunia Tuhan ya bukan kutub Hai Oh bukan masa sih Hai nya dimana dalirnya Bang kalau disitu kutub ya pertama orang yang mati kau sembah itu kan Bung diceritakan mati terkutuk betul iya itu kan di Galatia ya terus Yesus mengatakan salah satu muridnya adalah iblis betul salah satu dan iblis si yudas nah yudas sedangkan yudas itu makan suap betul Hai tur nah menurut kitabnya orang Yahudi orang yang makan suap itu adalah orang fasik betul Oh iya orang fasik orang yang fasik dan makan suap itu adalah orang yang terkutuk betul orang fasik itu dimana dalirnya tuh coba di ulangan 27 nomor 26 coba ulangan 27 26 26 26 ya ya oke terkutuk yang yang menganggap Taurat ya benar eh jadi yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa di galatia saya saya bacakan ya ya gratia 3 tiang ke-13 ya Kristus telah menembus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita siap ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada ke-13 ya dia menjadi jalan dengan jalan menjadi kutuk karena kita artinya Yesus yang menggantikan kutuk itu seharusnya kita yang dikutuk tapi Yesus yang menanggungnya gitu Bang oke sekarang ulangan 27 nomor 26 ini Kristen masuk nggak di sini ya kalau melanggar peraturan dari Taurat ya termasuk yang jujur dong masuk nggak Kristen di sini nih terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan masuk nggak Kristen di sini kalau Kristen ya mengasih Allah dan mengasih sesama itu masuk dalam situ sudah gimana cerita pertanyaannya apa nih Bang langsung itu pertanyaannya terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan di dalam hukum Taurat sedangkan Paulus mengajarkan bahwasannya Yesus ya mati terkutuk untuk membatalkan Taurat ya benar itu benar itu berarti Kristen ini adalah komplotan orang-orang terkutuk ya kan udah ditabus Yesus kan selesai itu kalau betul ya memang tidak oke oke ya Nah sekarang tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati tergantung secara terkutuk ya itu kan dia memang ditugaskan ya untuk menjadi peratus ya mulai 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 dari mana ilmunya Tidak ada larinya ke situ coba baca lagi mengenapi mengenapi Yesus 53 kan dia harus menanggung sebagai penuh hai nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya itu nggak ada hubungannya sekarang anda baca Galatia 3 kita menghubungkan kesana iya imani saja makanya kan coba Galatia 3 tadi Galatia 3 nomor 13 ada nggak hubungannya dengan Yesus 53 coba baca pelan-pelan Yesus Yesus pasti ada hubungan kan terkait dengan dosa coba-coba anda baca dulu coba anda baca dulu Galatia 3 oke pelan-pelan ini sudah lama nebus kita dari kutuk kumtaurah dengan jalan jadi kutuk karena kita sepatut sebab terkutuklah orang hmm ada nggak tertulis ada nggak tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib di Yesus 53 oh nggak harus kayak gitu loh sebab ada tertulis dimana tertulisnya kan dikutipkan dari ulangan dosa 123 gitu kan nah itu dia nah sekarang parah kalau kau lari kesana sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang setara dengan hukuman mati harus kamu jawab bung coba karena dia gini loh kan dia dituduh menyamakan dia dengan Allah ini bukan berdasarkan tuduhan tuh tuduhan manusia harus berdasarkan kutukan Tuhan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati nah sekarang permasalahannya dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati dosa Yesus tidak berdosa tapi dia berarti bukan dia yang mati di atas tiang salib loh karena dia dituduh bang dituduh karena dia mencoba-coba anda baca coba anda baca galatia tadi galatia 3 tadi itu karena tuduhan atau karena memang ada tertulis iya tertulis benar tertulis kan berarti dia jalan menjadi kutuk berarti karena kita ya itu kalau betul itu kalau betul sekarang permasalahannya kan ada kata sebab disitu sebab ada tertulis berarti penyebabnya itu karena uraiannya sesuai dengan ulangan 21 ulangan 21 menjelaskan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati pertanyaannya dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati oh gini oke kan dari perspektif orang imam-imam itu dan orang-orang yang setahil yang tidak setuju Yesus itu Mesias mereka kan menuduh Yesus itu menyamakan diri dengan Allah artinya itu sudah berhujud itu kesaksian-kesaksian palsu nah karena dia dihukum karena menyamakan diri dengan Allah kan itu kan itu kesaksian palsu itu hukuman kepada Yesus karena mereka itu kesaksian palsu saudara ya walaupun kesaksian palsu tapi kan itu dihakimi kan oke berarti penyaliban itu terjadi karena kebohongan ya itu kan dari pandangan mereka yang gak percaya Yesus Mesias saya tanya Kristen yang tahu Bible bukan dari persembahan dengan Yesus Yesus bisa membantah tapi kan saya tanya dari perspektif Kristen dari pemahaman saudara sebagai Kristen Yesus ini disalib karena kebohongan-kebohongan orang Yahudi atau karena Tuhan yang menginginkan atau karena memang dia ini adalah pendosa yang setara dengan hukuman mati mana yang betul karena Tuhan merencanakan untuk menembus dosa sesuai dengan Yesus 53 tidak ada disitu tertulis tidak ada hubungannya dengan cara mereka menuduh nah inilah yang saya katakan tadi orang Kristen memuluskan perjalanan makhluk yang datang mengaku Yesus ini dengan membawa-bawa kitabnya Yahudi Yahudi mana? Yahudi mana? Bang, saya tanya sama saudara disitu ada imam-imam kepala disitu ada mahkamah agama disitu ada ahli Taurat disitu ada orang Farisi ahli Taurat lo yang hadir disitu ahli Taurat kalau sudah ahli Taurat jangan anda ajarkan lagi disitu ada Yesaya disitu ada Yahudi jangan ajarin ini sudah mahkamah agama dia adalah posisi tertinggi pemahamannya terhadap kitabnya orang Yahudi tapi tidak menjadikan kitab Yesaya itu sebagai nubuah malah mereka melakukan kesaksian-kesaksian bohongan oh gini, gini bang karena mereka itu tidak percaya Yesus itu Mesias mereka itu tidak percaya Yesus 53 itu sebagai nubuat Mesias ya wajar saja mereka menghukum Yesus karena mereka tidak percaya gitu loh terus kenapa Yesus kemudian ini dikatakan sebab ada tertulis itu kan mengenapi bahwa orang yang disalib itu memang terkutuk tapi Yesus itu menjadi kutuk menggantikan kita karena kita dia disalib itu tidak nyambung ini tidak nyambung bang bahkan abang bilang tadi yang terkutuk iya yang tertulis ini harusnya kalau anda mengatakan bahwa tertulisnya di ulangan 21 maka patokannya ulangan 21 dong janganlah dikirim yang 53 semua berkaitan bang ya sudah kalau berkaitan kalau berkaitan berarti ada dosa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati ya kan tadi itu dia menyamakan diri dengan Allah artinya itu kan sudah hukuman itu bang itu sudah salah dimana dimana dalilnya dia menyamakan Yohanes Yohanes 10 itu Yesus klarifikasi bukankah di dalam kitab Torahmu tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan piruan maka dia adalah Allah dan sekarang buktinya dia ditangkap itu karena apa coba karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas sama orang Roma ya itu mungkin pandangan yang lain tapi kan ada pandangan yang lain juga karena dia menyamakan diri dengan Allah itu kesaksian palsu ya walaupun digitakan kesaksian palsu tapi kan ada kesaksian yang bisa membaratkan dia juga ini selesaikan dulu ini jangan melebar dulu selesaikan dulu ulangan 21 apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia dengan hukuman mati kemudian kau gantung pada sebuah tiang pertanyaan saya dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati dosa apa? tidak ada tapi dia dituduh tidak ada itu yang membaratkan dia tidak ada berarti Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi korban di atas tiang salib karena dia tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati iya dari pandangan dari pandangan kita dia tidak salah tapi dari pandangan mereka yang menuduh itu dia salah sekarang dalam pandangan Tuhan boleh gak membunuh orang yang tidak 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 ada alasan untuk dibunuh boleh gak? oh enggak boleh tetapi dalam merjana keselamatan berarti membunuh Yesus itu mendatangkan dosa atau menghapuskan dosa menghapus dosa eh dari mana ilmunya tadi mendatang dosa itu dari ada dosa kan sudah ada sebelum nah itu nah itu masuk lagi ke ajaran Romawi tuh ini Yesus sekarang begini anda telah menjawab bahwasanya membunuh Yesus itu tidak memenuhi syarat kan? benar? dari pandangan kita yang percaya Yesus itu tidak memenuhi syarat kalau pandangan Tuhan membunuh Yesus itu dosa atau bukan? kalau dari pandangan Tuhan memang dia gak salah sekarang saya tanya jangan melilit lidah kayak Paulus menurut Tuhan menurut Tuhan saya tanya dulu menurut Tuhan membunuh Yesus itu itu berdosa atau tidak? kan dalam Yohanesat 3.16 itu kan begitu besar kasih Allah dia menggunakan anak-anak yang tunggal untuk menjadi tunggal yang sesuai dengan Yesus 53 kan? mulai ngacok saya ulang saya ulang pertanyaannya menurut Tuhannya orang Yahudi membunuh Yesus yang adalah orang yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan itu dosa atau tidak? membunuh itu dosa berarti membunuh Yesus dosa atau bukan? membunuh itu dosa benar membunuh Yesus itu dosa atau bukan? iya dari pandangan ya hukuman itu salah gak boleh jangan melilit-lilit kemana-mana menurut pandangan Tuhannya orang Yahudi membunuh Yesus anak Maria itu dosa atau bukan? iya secara aturan hukum itu dosa tetapi dalam penembusan itu dia harus melakukan itu penembusan bungkus saja itu nanti di gereja jangan bawa kesin dulu oh Yesa 53 itu apa maksudnya? kalau abang gak setuju itu kan itu kan klaim anda itu kan klaim anda menjilat kitabnya orang itu kan supaya melegalkan memuluskan ajaran pagan Romawi anda jilat kitabnya Yahudi sekarang poin intinya adalah membunuh Yesus itu mendatangkan dosa berdosa melanggar perintah Tuhan atau taat perintah Tuhan itu dulu yang membunuh dia itu berdosa yang membunuh dia itu berdosa yang membunuh Yesus itu berdosa berarti sama dengan membunuh Yesus melahirkan dosa betul? membunuh Yesus melahirkan dosa iyalah tadi anda mengatakan yang melakukan itu adalah dosa iya benar-benar dosa berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah melahirkan dosa bukan menghapuskan dosa dari perspektif Tuhan itu memang rencananya dia harus menembus dosa karena rencana perspektif manusia kita ini itu berdosa membunuh manusia itu berdosa bang beda menurut tunggu pertanyaan saya saya ulang lagi nih ini yang terakhir ya menurut pandangan Tuhannya Yahudi membunuh anak Maria itu dosa atau bukan? atau tidak dosa? membunuh itu dosa bang membunuh itu dosa membunuh Yesus dosa atau bukan? ya dosa kalau yang membunuh Yesus itu berdosa dia bagus itu dibungkus ya kita sepakat ya karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah perbuatan dosa ya terus saya tanya bang ketika Allah memberitahkan Nabi membunuh orang apakah Tuhan menyuruh untuk membunuh itu berdosa? beda 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 konsepnya udah sama aja kan gak ada hubungannya gak ada hubungannya membunuh orang seperti Nabi Musa seperti Nabi Musa diperintahkan yang membunuh jangan sabar bang seperti Nabi sabar andai saja perintah membunuh berarti perintah membunuh itu datang dari Tuhan ya berarti Allah menyetujui pembunuhan gitu maksudnya terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk dibunuh ya katanya Allah melalang pembunuhan tapi memerintah untuk membunuh nah itu gimana juga kalau abang menyerang saya eh saudara anda masih bawa otak kan? masih kan? iya oke dengarkan saya kalau begitu dengarkan saya kalau begitu ya silahkan andai saja Tuhan memerintahkan kita kemudian kalau Tuhan memerintahkan kita kemudian membunuh manusia oknum tertentu apakah berdosa? aku tanya dulu ya terus itu apa? gak aku tanya dulu ketika Tuhan memerintahkan seorang Nabi membunuh orang yang diperintahkan untuk dibunuh apakah menuruti perintah Tuhan itu dosa? kalau menuruti perintah enggak 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 sebaliknya sebaliknya ketika Tuhan melarang membunuh Yesus lalu dibunuh dosa atau tidak? Tuhan Yesus perintah Tuhan Yesus harus mati bagi dosa dosa manusia mana dalilnya? mana dalilnya Yesus harus mati mana dalilnya? di Markus sabar saya buka ya ok Tuhan ya bukan karangan ya tapi Tuhan yang berkata mana? Markus mana? sabar sabar ayo silahkan berarti kena juga loh gini bang saya jawab bang kalau perintah ya bukan juga bang ya mana perintahnya membunuh Yesus dulu tunjukkan sabar sabar ini kata Yesus bukan saya bang sama seperti sama seperti anak manusia datang bukan untuk nilayani ya itu melainkan untuk nilayani dan untuk menembunyikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang ya benar ok ok sekarang ketika mana perintahnya ya ketika saya minta perintah dari Tuhan untuk membunuh Yesus itu mana? lah kan mengenapi nubuatnya saya lima tiga itu kan dia harus mengenapi banyak orang yang saya minta perintahnya lah itu kan filmah kan perintah mengenapi nubuatan itu kan Yesus sendiri kan bang masmur 105 nomor 15 dengar 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 masmur jangan mengusi orang yang ku urapi jangan berbuat jahat kepada nabiku Yesus orang yang di urapi ke gak? Yesus nabi ke gak? konteksnya apa itu bang? menurut masmur 105 boleh gak Yesus itu di uno? secara peraturan itu konteksnya apa ya? boleh bang tapi kalau Tuhan memerintahkan Yesus harus menyerahkan nyawanya bagi dosisnya ini perintah Tuhan bung ini perintah Tuhan keluaran 23 nomor 7 keluaran 23 nomor 7 jangan kau membunuh orang yang benar jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Yesus orang benar? betul? benar orang benar boleh gak dibunuh menurut Tuhan? yang gak boleh tetapi dalam misi penyabusan dia menyarakan nyawanya jangan dulu bawa misi agama Kristen itu agamamu itu yang mengingat penebusan itu agamamu jangan kau mau bawa itu itu agama Kristen yang muncul belakangan yang saya nah sekarang yang mau didudukan ini yang mau didudukan ini Tuhannya atau Kristennya? ya kan itu Kristen tidak segera yang mau didudukan di sini yang mau menjadi Tuhan di sini Anda atau Tuhan Yahudi? ya abang kan bicara sama Kristen saya tanya saya tanya Tuhan melarang membunuh Yesus betul atau tidak? secara perintah membunuh itu gak boleh saya tanya Yesus itu dilarang dibunuh betul? betul berarti membunuh Yesus adalah dosa betul? tetapi Yesus menyerahkan nyawanya diperintahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-domba ya kan? dia harus menyerahkan nyawa saya tanya dulu sama saudara Markus itu ada dua bang ada dua sudut pandang membunuh dosa ada satu perintah dia itu harus menyerahkan nyawa dua bang itu karangat ya muncul sama kayak abang kan Allah memerintah kembunuhan kaki yang saya tanya yang saya tanya aku membunuh tapi suruh yang saya tanya sama saudara saya tanya sama saudara sama aja Tuhan bang astaga itu kitab Markus kapan munculnya? aku tanya dulu iya udah itu sejarah nanti kan di balik layar lagi kita belajar eh nggak saya tanya dulu kitab Markus yang anda gunakan itu untuk melegalkan kematian orang yang ada digantung itu itu ditulis kapan? duluan mana tulisan udah 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 pake ini turunkan aja deh om om nggak bisa diskusi deh abang udah lari-lari nih udah turun 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 anda nggak bisa diskusi soalnya iya para emang kamu mengarang kitab kerangan ke pake untuk mengimani penyaliban itu susah jadi Markus itu ditulis tahun 60-an sampai mik anda rusak bang perbaiki dulu ini kalau kita melihat kitab Markus itu mik rusak apa? mik mau rusak bos perbaiki kita nggak tahu apa yang kau ngomong tapi giliran anjing bagus yang lainnya nggak putus-putus perbaiki dulu cek 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 jadi cek 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 nah itu bagus cek 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 iya udah bagus udah bagus gantian ya saya dulu jadi Markus itu iya Markus itu ditulis tahun 60-an sampai diperkirakan sampai 130-an baru kemudian Markus itu ada berarti Markus ini ditulis sesuai pesanan sedangkan yang terjadi ini adalah penyaliban terhadap buktinya bukti bukti apa bukti apa bukti apa pesanan bukti pesanan buktinya Yesus tahu nggak kitab Markus itu bukti pesanan itu apa saya tanya dulu Yesus tahu nggak Markus itu Yesus tahu nggak kita jawab dulu jawab bukti pesanan itu apa bukti pesanan bukti pesanan bukti pesanan karena Yesus tidak pernah mengenal buku Markus bukti pesanan bukti pesanan bukti pesanan dimana pada pada saman Yesus hidup buku Markus itu belum dikarang paham yang tadi kamu bilang Yesus bilang belum ada kitab Markus itu dimana pada pada saat Yesus hidup kitab Markus itu belum ada itu itu opini mu jadi menurutmu kitab Markus itu kapan bagaimana jadi menurutmu kitab Markus itu kapan pesanan itu pokoknya mana mikmu perbaiki dulu bos kita nggak bagus mendengar kalah 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 belum bisa mikmu mikmu perbaiki maik-maik tes tes ini kayaknya nggak pantas dia mohon maaf ya saya turunin tes tes nggak pantas dia ngotot aja nggak ada ilmu iya tadi bilang Markus itu belum ada pada saat Yesus hidup nah karena Markus itu kitabnya orang Romawi supaya dianggap Yesus ini adalah penembusan dosa ya dibuatlah kayak gitu-gitu sesuai dengan selera sedangkan Assalamualaikum Bang Jum'ah Waalaikums sedangkan firman Tuhannya kan menurut sedangkan firman Tuhan itu perjanjian lama jangan